Pol, putar lagi dan melihat tapu kurang nah, sudah cukup 23 pol kawannya lihat segini oke, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawanku, jumpa kembali seperti biasa ya di channel, di nular channel nah kawan, setelah sekian lama ya saya tidak mendapatkan servisan mesin las ya malum, tempat saya itu di kampung ya jadi masih jarang sekali orang menggunakan peralatan seperti ini ya nah kawan hari ini ya, hari ini kita akan perbaiki mesin las ini, black grino 200 ya, seperti ini menurut keterangan yang punya jadi tidak bisa untuk mengelas jadi menurut keterangannya apinya itu tidak ada ya begitu dan memang benar setelah saya cek saya hidupkan ya jadi kondisinya itu sekarang untuk lampu powernya ya lampu on offnya ini nyala kemudian lampu OC-nya normal tidak menyala dan blowernya itu normal hidup seperti biasanya oke, kita langsung aja kita nyalakan kemudian kita buktikan ya cek tegangan disini apakah keluar atau tidak seperti itu ya kawan stacker saya colokkan dulu bentar kemudian ini kita nyalakan nah power menyala coba perhatikan dengarkan ya kawan ya seperti itu untuk lampu powernya menyala tuh ya terlihat kan nah kemudian kita akan ukur tegangannya gunakan apometer digital kawan ya agar mudah terbaca saya kalau untuk ukur tegangan selalu menggunakan ini ini kawan kalau ukur tegangan di bagian tanglasnya ini disini kan ada tanda positif ya disini ada tanda negatif untuk yang setik merahnya kita di positif kemudian yang setik hitamnya di negatif gini aja kita tempelkan aja yang penting bisa nempel nah seperti ini ya kawan 0,00V oke jadi seperti itu kita matikan lagi oke kawan ya nanti kita buka kita cari bersama ya apa penyebabnya jadi jika kita bicara tentang penyebab ya jadi untuk kerusakan seperti ini ya itu biasanya disebabkan dari blok power supply nya mungkin kah relay nya itu yang rusak atau relay tersebut tidak mendapat tegangan dari regulator atas untuk yang 25V nya atau mungkin blok PWM nya itu tidak apa tersupply oleh tedangan 25V juga dan disana kan ini untuk power supply di atas itu yang memproduksi tegangan 25V itu memiliki tiga cabang kawan ya yang kebawah untuk menyupply bagian relay kemudian yang atas bagian blok PWM nya kemudian bagian depannya dia di apa di filter dulu oleh IC regulator 7812 kemudian outputnya untuk menyupply yang lain-lain ya untuk bagian lampu-lampu bagian depan sini ya oke kita langsung buka namun sebelum itu kawan seperti biasa ya kawan ya seperti biasa yang belum like subscribe kemudian lonceng kawan ya lonceng jangan sampai tertinggal kawan karena lonceng itu adalah salah satu alat penghubung diantara kita ya lonceng itu adalah alat agar kita selalu berkomunikasi melalui kolom komentar dan pastinya lonceng itu adalah alat agar temanku selalu mendapatkan notifikasi dari saya ketika saya upload video yang terbaru tentunya disebutar mesin elektronik kawan ya siapa tahu video yang saya upload itu temanku butuhkan juga seperti itu kawan ya oke kita langsung buka nah sudah terbuka kawan ya seperti ini ini penampakannya ya seperti ini oke jadi seperti yang saya sampaikan tadi penyebab daripada kerusakan yang baru saja kita saksikan tadi ya itu bisa disebabkan dari relay tidak bekerja ya kawan nah relay tidak bekerja itu bukan berarti relay itu kondisi rusak ya jadi ada dua kemungkinan karena tegangan 25 volt itu sebelum menyuplai kaki relay itu ada beberapa komponen ya disana nah itulah yang saya maksud kerusakan relay itu bukan berarti relaynya yang sudah rusak ya bisa jadi memang tegangan tidak sampai di kaki relay itu disebabkan ada beberapa komponen tersebut nanti kita cek ya oke kemudian untuk blok PWM nya ini ya ini bagian atas bisa jadi tidak teraliri tegangan begitu ya oke kita langsung cek tegangan dulu ini ya ini kan kalau posisinya seperti ini ya posisinya seperti ini ini kan depannya ini belakang untuk soket untuk menyupai relay 25V nya itu yang ini ya kawan coba kita ukur tegangan terlihat kan ini kan negatif positif kabel merah kabel hitam merah ya jadi yang merah seperti biasa jadi seperti ini posisinya yang merah sebelah sana yang hitam sebelah sini oke kita hidupkan lagi mesinnya kita cek tegangannya ya apakah ada atau tidak kita nyalakan nah sudah kipas sudah berputar sudah nyala nah ternyata benar kawan jadi untuk tegangan 25V nya 0 tidak ada apa-apa oke kemudian kita langsung ke ujung awan ya coba kita sebentar terlihat kan ini bekasnya sudah benerin juga diodanya sudah disoder nah disana kan ada dioda itu ya kawan dioda 2 yaitu dioda 1A itu itulah output daripada tegangan 25V ya coba ini kita cek disini ya kita cek disini untuk negatifnya kemudian kita yang merah ini kita colokkan di diodanya ya ujung dioda kawan ya sama saja ternyata tidak ada oke kita sekarang fokus ke bagian tegangannya kita matikan lagi ya fokus ke bagian tegangannya ini staker kita cabut dulu ya jadi kemungkinan besar kawannya kemungkinan besar ini pad regulator ini ada masalah atau ada komponen yang di mana di depannya ini di sekitar blok ke powernya blok apa regulatornya ada masalah ya nanti akan coba saya cek posisinya gini kita siapkan apometer analog ya gini bentar bentar ya untuk oh ini belum di oke kawan jadi untuk pengecekannya kawan-kawan perhatikan coba tarikmu kontrol kamera dulu nah ini ya kawannya di depan VAT ini kan banyak komponen kecil-kecil disana ada dioda jener, transistor ada dioda juga kita cek disana jenernya apa jangan-jangan VATnya short kawan ya ah sudah lah ternyata VATnya short oke sudah ketahuan gini aja kawan ya sebentar saya akan cari ini berapa nomornya ya gelap ya berapa ini menggunakan nomor SW3878 kawan ya jadi VAT regulator atas itu SW3878 oke akan saya gantikan dulu nanti andaikan ada ya saya ganti aslinya jika tidak ada ya saya upayakan coba saya gajun aja kawan ya seperti itu sebentar iya iya gini ternyata saya tidak punya stok akan saya gajun aja ya ini gajun 21 in jadi nanti cara pemasangannya gimana silahkan kawan-kawan ikuti terus ya video ini jangan diputus-putus takutnya jika kawan-kawan mau niru nanti banyak bertanya lagi ya jadi ini posisi begini dan rencana nanti gajunnya akan saya tempel aja di hedging ini ya sebelah sini ataupun yang sebelah sana gitu sebentar nanti kita por dulu kawannya kita por untuk pasang gajun apakah berhasil andaikan menggunakan gajun tidak berhasil ya saya gunakan pad saya carikan padnya dulu ya jadi untuk apa ini ya pad ini tidak perlu dilepas dari PCB-nya kawannya tidak perlu kita patahin aja kakinya nanti kita untuk pasang gajunnya kabelnya kita sambungkan ke sana dan apa ya itu tadi untuk pendinginnya untuk hedgingnya kita letakkan disini karena kalau kita mau lepas ini susah kita harus bongkar-bongkar ini semua kelamaan ya kita putus aja menggunakan tang udah gini kita patahkan aja dengan tang udah coba sebentar kemudian kita kita tambahkan timah dulu sekalian ya udah oke kawan video sementara akan saya skip ya saya akan lakukan pengeboran disini karena wakunya lama daripada kerekam terus nanti bisa tambah-tambah durasi memori ya gitu oke kawan jadi saya bor yang sebelah sini aja yang dekat dengan cara perkabelannya itu tidak terlalu jauh kawan ya lewat sini jadi kan terlalu jauh karena untuk pemasangan kabelnya itu disini begitu sudah saya siapkan gacunnya ini saya pakai gacun 21 in ya dan untuk langkah awal kawan jangan lupa ya ini gacun tidak baru ini udah beberapa kali saya gunakan untuk konten ya untuk bahan video jadi jangan lupa ya ini untuk trimernya ya trimernya jangan lupa kawan putar kekiri mentok dulu ya supaya nantinya ketika keluar tegangan itu kita bisa ngontrol tidak langsung keluar besar begitu ya kawan oke siapkan ini ya untuk belindung nya anti shot nah untuk cara pemasangannya ya ini kan kabelnya cuma dua yang biru memang sengaja saya buang dari lama yaudah dulu dari dulu ini tadi posisinya kan begini kawan ya nah begini terlihat kan posisinya kan ngadepnya kesana ya terlihat ngadepnya kesana kakinya kan tiga jadi untuk yang hitam kabel hitam kacun sebelah sana ya kabel kabel yang merah yang merah tengah oke kita pasang yang hitam dulu kita balik lagi ke sini untuk persiapan manubur tegangan ya pastikan kabel saudaraan kita kuat jangan sampai terlepas oke siapkan oh salah kawan ya kita menghadap sini dulu ya karena kita mau ukur tegangan ya ini cek maksudnya setting trimernya dulu ya sebentar kita siapkan ini untuk apanya proba hitamnya kita selipkan disini aja apakah bisa apa enggak nah udah seperti ini ya kemudian ini yang merah ya yang merah nanti kita letakkan di dioda di belakang ini ya di belakang soket ini kan ada dioda dua ya satu ampere nah kita tempelkan yang arah kesana untuk positifnya ya tempelkan begini coba ini kita tancapan dulu stakernya sudah kemudian oh aponya belum menyala kita 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 menyalakan mesin nah kipas sudah menyala kemudian ukur tegangan disini ada nampel ya kita setting untuk trimernya coba kita putar sedikit dulu ya kawan ya nah sudah kita cek lagi ini tak bentuk kurang sebentar ya ini oh 10V kawan kurang ya ini baru 10V aduh coba kalau enggak bisa kawan ini harus disini nah dah ini nah disitu sudah 14V putar lagi ambil lihat apa kurang nah sudah cukup 23V kawan ya lihat segini oke kemudian coba kita cek bagian tanglasnya kawan ya apakah sudah ada tegangan biasa apu merah sebentar ya sebentar ini apa merah sebelah sini sebelah sana nah kawan Alhamdulillah ya terukur 62V 63V ya oke sekarang akan kita ambilkan dulu eh tanglasnya akan kita coba kawan ya sebentar oke kawan kita cek jadi untuk pemasangannya ya pastinya kawan-kawan sudah faham sudah tahu ya ini bagian negatifnya sini kemudian yang satu yang ini bagian positifnya yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya gitulah yang namanya nonton video youtube kawan ya ada subscribe yang dibutuhkan oleh saya gitu ya ini sebentar sebentar ini agak jauhan dikit ya ini untuk ampere langsung saya setting segini 70 ampere sudah biar terlihat oleh kamera apakah pekerjaan kita berhasil atau tidak nah gini ya kita nyalakan sudah tapi sebentar aduh saya belum pakai kaca ini kawan saya takut juga sebentar ya sudah jadilah apinya kecil sekali tuh ya kelihatan coba kita cek lagi kekannya udah berapa oke kawan video kali ini terpaksa saya cukupkan sampai disini dulu kawan ya jadi perbaikan kita hari ini yaitu mengatasi mesin las rino ya black rino 200 itu yang di bagian tang lasnya itu tidak keluar tegangan kawan ya sudah kita atasi ya dengan cara memasang gacun dan tadi ya seperti yang kita ketahui bersama ya untuk bagian tang lasnya itu ketika kita ukur tegangan sudah keluar ya namun ternyata masih ada kendala apinya kecil kawan ya dan untuk mengatasi api kecil nanti ada di video kedua kawan ya dan kawan untuk melanjutkan perbaikan ini ya agar mesin las ini sampai jadi ya sampai selesai itu sepertinya membutuhkan waktu lama ya jadi terpaksa video ini saya cukupan dulu sampai disini dan untuk perbaikan selanjutnya ya itu ada di video kedua kawan ya disana kawan-kawan silahkan cari silahkan masuk ke playlist ya dan mudah-mudahan kita berhasil kawan-nya oke saya akhiri dulu kawan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih